Sementara itu di tengah gonjang-ganjing kenaikan cukai, Rokopetegudanggaram TBK dengan kode saham GGRM mencatat pertumbuhan laba bersih sebesar 25,7% hingga periode 30 September 2019. Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan pada Rabu 30 Oktober 2019 disebutkan bahwa pendapatan perseroa meningkat menjadi Rp81,72 triliun dari sebelumnya Rp69,89 triliun. Dan pendapatan ini berasal dari penjualan segmen sigaret kretek mesin atau SKM yang tumbuh 18,63% menjadi Rp74,90 triliun. Diikuti segmen sigaret kretek tangan atau SKT yang tumbuh 4,8% menjadi Rp50,8 menjadi Rp5,80 triliun. Sementara biaya pokok penjualan naik 17,45% menjadi Rp65,98 triliun yang terdiri dari pita cukai, PPN, dan pajak rokok. Dengan demikian laba bersih emiter rokok pada 9 bulan pertama tahun 2019 tersebut naik menjadi Rp7,24 triliun dari sebelumnya sebesar Rp5,76 triliun pada periode yang sama di tahun sebelumnya.